Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pastinya bikin kita hype banget dong ya Kemudian salah satu subscriber saya sempet curhat secara pribadi ke saya soal anime Digimon ke depannya bakal kayak gimana Tapi kita simpen buat akhir ya Untuk kalian yang udah dapet spoilernya tolong jangan di-share di komentar sekalipun ya Saya pun kalo dapet spoiler gak akan langsung saya jabarin di konten ini kok Soalnya saya denger dari yang dapet spoilernya itu tuh sebuah poin yang vital banget Jangan sampe bocor lah kalo gak mau hilang serunya ya Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai Seperti biasa jangan lupa untuk SUBSCRIBE channel ini Tekan loncengnya biar kalian dapet notifnya Komentar di bawah jangan lupa like seh Setelah gitu Open Yang pertama SCSA D3 atau Super Combat Selection Animation nya Dan juga BM Memory Digimon Adventure Zero to Set Eh ini mah udah ya temen-temen Di video yang ini coba kalian cek lagi deh Oke kita sekarang bener-bener akan bahas apa aja hal baru yang bikin hype ya Sebelumnya terima kasih untuk Jerry buat infonya Saya akan sampaikan dan baik disini Yang jelas terkait sama movie Digimon Adventure Zero tuh di beginning ini ya Kita mulai dari lagu yang akan rilis nanti Disini ada 4 macem lagu ya Dari ending songnya yaitu Various Colors yang akan dibawakan oleh Aimaida Wah kalo beliau yang nyanyi pasti bakal nyejukin banget nih Apalagi kalo kayak lagu-lagu ending di Zero tuh kan Asli saya suka banget lagu endingnya Mau yang pertama sama yang kedua ya Abis itu kita lihat detail di covernya dulu Ini ada si paling-paling ya Owadarui yang gede sama kecilnya di kota Tokyo Gradasi warnanya juga bagus banget ini Dan backgroundnya warna putih temen-temen Next ada Beat Hit The Beginning Neo Vocal Arrangement Version Busen dan nih lagu ya Auto ngehype sih Auto nyanyi juga kalo udah mulai ada scene-nya pas joker Shinka Ini lagu yang ikonik banget di Adventure Zero 2 Sejak armor Shinka mulai tergeser oleh Jogre Shinka ya Di covernya ada Imperial Drummond Fighter Mode Sama tangannya Vimon dan Warmon Dan juga disitu ada tangannya Daisuke dan Ken diulurkan ya Backgroundnya juga berwarna hitam disini Terus berikutnya ada Target Akai Shougeki di beginning version Aduh Ini lagu kan yang bawain almarhum Wadakouji ya Apa bakal gak ada bedanya sama kayak Butterfly Last Evolution ya temen-temen Kemarin kalo gak salah Butterfly Last Evolution itu gak ada bedanya sama sekali Sama yang Ori temen-temen Ya udah lah Langsung aja kalo gitu ini covernya ada Sylviemon dan tangan si Hawkmon dan Tailmon Sama Miyako dan Hikari ya temen-temen Backgroundnya juga sama warna hitam Dan next ada Braveheart the beginning version Udah lah ini lagu paling gacor di Adventure ya temen-temen Versinya udah banyak banget coba ada Tree Ada Last Evolution Aduh parah banget temen-temen Bakal beda kayak gimana lagi coba Kalo kayak di Last Evolution Kizuna sih Itu asli udah bagus banget guys Asli 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 Terus covernya ada Shakomon dengan tangannya Armadimon dan Patamon disitu Diulurkan sama Takedu dan Iori yang pasti Dengan backgroundnya juga berwarna hitam temen-temen Dari sini kita dapet kesimpulan kalo Movie ini bakal fokus cerita Dan kemungkinan besar mereka bakal jogres full party ya temen-temen Tanpa evo baru Ya tanpa evo baru Sayang banget Sayang banget Lagu-lagu ini akan tersedia di platform digital Mulai pukul 12 siang pada tanggal 27 Oktober Waktu standar Jepang ya Bukan disini ya temen-temen Lalu disini WIB Nah udah lah Selanjutnya kita nikmati visual evolusi di movie mendatang Ya dimana yang disorot itu adalah Vimon dan Wormon ya Jadi ex-Vimon dan juga Stingmon Ya udah jelas sih Mereka MC-nya pak Keren banget ini dipake Digivice model smartphone ya Yang Diciptakan Koshiro buat anak-anak seluruh dunia Itu liat tuh temen-temen Bahkan kalo dibandingin sama versi lama ya Sequence-nya persis banget Dari arah Digivice berayun Dan keluarin informasinya Jadi berkas cahaya yang ngeluarin Bayangan championnya Aduh gila 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 Pas evolusinya jadi juga sama temen-temen Coba kita bandingin sejenak Sama evolusi Agumon dan Ke Greymon ya Di lasa evolusinya Gizuna Ini sama juga kayak dulu Pake Digivice lama Sequence-nya sama Kelarin informasinya sama Arah-arahannya Tapi disayangkannya tuh Gak sampe kayak di beginning ini Kalo di beginning ini Sampe Ini berkas cahayanya Munculin bayangan championnya loh Dan juga dulu Greymon juga ada scene seperti ini Yang bayangan Greymonnya muncul di berkas cahayanya Ini malah diskip ke Agumon Shinka langsung gitu loh Jadi menurut saya tuh Tetep di beginning itu lebih niat ya temen-temen Bahkan ini sampe Pas jadinya tuh ada background efek-efek Kayak X-Pimon jadi cahaya Berubah jadi huruf X Terus Stingmon cahaya Ijo-nya menjalar gitu kan temen-temen Kalo Greymon kan kayak Cahaya merah Menjalar kayak api gitu loh Next Jogre Shinka ini Yang ditunggu-tunggu temen-temen Cuman sayang aja Belum keratin fullnya pas X-Pimon Dan Stingmonnya muter-muter Shhh Jogre Shinka Shhh gitu kan Tapi scene Plei Dramonnya Udah sekeren ini sih Pas jadi temen-temen Parah banget guys Udah gak 3D lagi Sama kayak Greymon Pas jadi metal Greymon Dilas Evolution Kizuna kemarin Ini no 3D Tapi bagus banget Transisinya nih Mirip banget sama Yang versi lama ya temen-temen Sampai efek transisi Dari perubahan-perubahannya juga Sampai pas jadinya juga Wah gila Efek after evolutionnya juga ada temen-temen So far so good No problem Mantap soul Temen-temen Berikutnya Ini ada sedikit kabar gembira Buat kita semua ya temen-temen Bahwasannya Odex udah ngelirik Movie Digimon Avengers Zero To the beginning ini Buat ditayangin Dimulai dari giliran sekarang itu Odek Singapura ya Jadi mereka tayang dulu di Singapura Mereka akan tayangin November bulan mendatang guys November mendatang guys Terus ini ada fan screeningnya juga di Singapura sana Ada merchnya lengkap disini Seperti yang bisa kalian lihat Ada akrilik, t-shirt dan lain sebagainya Poster juga ada temen-temen Kartu yang satu set isi tiga itu temen-temen Tapi gak tau isinya apaan temen-temen Gun Indonesia kapan gun Hei anda sabar dulu ya Saya juga mau kali nonton Bismillah mudah-mudahan ada rejeki ya Amin amin Buat V-PAT juga butuh pak Sebagai penutup tanggal 26 Oktober mendatang Sehari sebelum penayangan movie-nya di Jepang Jam 20 malam akan ada DigiNavi Membahas tentang movie ini Yang akan disiarkan secara live stream di channel Youtube Digimon Official Wah bener-bener rame nih guys ya Ada infonya Warek Soal tahun depan bakal ada anime lagi atau enggak Saya kurang tau ya Yang jelas mudah-mudahan gak sekedar milking lagi Dan untuk yang masih pengen 0-2 ribut ya Udah lah ya Itu ternyata sebuah kesalahan temen-temen 20 tahun semuanya udah capek juga sama milking-milking ini Apalagi kalo cuman story baru tapi karakternya yang dipake yang lama-lama mulu gitu kan Digimon itu sesuatu yang harusnya berkembang Bahkan Satoshi aja kemarin udah lulus barengan sama tamatnya Digimon Ghost Game kan Jadi udah saatnya adventure lulus juga ya Asli udah 20 tahun pak Dan kemudian endingnya 0 itu gimana kan Menurut saya sih ini udah gak gitu relevan dengan masa sekarang ya temen-temen Karena di masa sekarang itu semua orang juga tau Digimon dan Pokemon ya Walaupun diantara mereka cuma tau aja Ketuker-tuker Digimon sama Pokemon ya temen-temen Terus ada juga yang meninggalkan Digimon Dan juga yang masih ngikutin sampe sekarang Nah kira-kira kalian yang mana nih dari keempat ini Ya kasusnya kalo seperti saya sih cukup sedih ya Diantara kita yang masih ngikutin sampe sekarang tuh Ngeliat temen-temen maupun itu di FB atau real life Udah mulai banyak yang live gitu kan Tapi saya masih disini gitu loh Masih ngikutin juga buat berbagi sama kalian disini Buat menjembatani semua orang yang baru kenal Walaupun udah lama suka sama Digimon Sampai kapanpun hal ini gak akan berubah Walaupun saya udah mulai jarang upload dan gak se-intense tahun-tahun sebelumnya ya Pas awal-awal nge-youtube tuh terutama sampe sekarang Lalu tuh tahun 2020 tuh paling gacor temen-temen Upload-upload video Digimon ya Ya intinya sih saya tetap berjuang Supaya kita bisa menikmati Digimon bersama-sama gitu loh Kita juga masih ada media lain seperti game, manga, vipad, dan novel Digimon Seekers disini Aduh Digimon Seekers pak Belum lanjut Belum lanjut kan Aduh PRC nambah co Nambah terus tuh PR Gak dikerjain Ya jadi itulah informasi sekaligus curhatan mengenai Digimon Avengers Zero 2 The Beginning Dan juga anime Digimon kedepannya akan gimana Ya jujur masih Masih ada potensi atau enggak saya kurang tau ya Tapi ya Kita serahkan pada yang maha kuasa Asik maha kuasa Ya udah kita serahkan takdir pada yang maha kuasa Silahkan komentar di bawah Jika ada kesalahan dalam ucapan saya Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan like video ini Komentar di bawah juga silahkan banget Dan tekan loncengnya yang pasti Akhir kata saya Rokuroren undur diri Rokuroren, otsukare See you Terima kasih sudah menonton